Puluhan hektare tanaman padi petani di dua desa, kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, gagal dipanen akibat diserang hama wereng. Petani hanya bisa memanfaatkan tanaman padi untuk makanan cernak karena bulir padi tak berisi. Nanaman yang tidak serentak diduga memicu serangan hama tanaman padi warga tersebut. Kondisi ini diperparah dengan musim kemarau yang berkepanjangan. Panaman padi warga yang mulai berbunga dan berbulir tiba-tiba menghitam sehingga tidak berbuah. Batang padi hanya tegak tanpa isi, sementara saat panen sudah tiba. Petani di desa Pantai Cermin dan desa Sejahtera tetap memanen meski hanya sebagian yang selamat dari serangan hama. Sisa padi dimanfaatkan untuk menutupi kerugian akibat gagal panen. Manggeng kira-kira 30 letal, Pak. 30 letal ya. Ini penyebab gagal panennya kenapa? Penyebabnya diserah hama. Pak, ini berapa desa nih, Pak? Yang terdampak nih, Pak. Kalau ini desa ini dua desa lah. Dua desa, Pak. Desa apa aja, Pak? Desa Sejahtera, Desa Padang Makmu, Desa Tercermin. Selain hama wereng, serangan burung pipit menambah derita petani di daerah itu. Mereka hanya berharap bantuan pangan pemerintah akibat tanaman padinya gagal dipanen. Tanaman padi yang gagal dipanen merupakan areal sawah tada hujan. Jika areal persawahan memperoleh pasokan air, masa tanam bisa diatur sehingga padi tidak lagi diserang hama. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Barat Daya.